Pihak Gatot Beraja Musti mendatangi BNN dengan membawa bukti beberapa orang yang terlibat narkoba. Benarkah salah satunya adalah Reza Artamevia yang sebelumnya telah melaporkan Gatot atas tuduhan penipuan? Kisah semara Yunisara dengan Ciko Hakim dikabarkan kandas. Simak liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita. Langkah Marissa Hak untuk menjerat seorang wanita bernama Titin Suriana yang menundingnya melakukan penipuan terbilang cepat dan pasti. Setelah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin istri penyanyi Rok Ikang Fauzi ini melaporkan Titin di Polda Metro Jaya dengan dua laporan sekaligus. Pertama, Marissa menuding Titin melakukan pemerasan lantaran meminta kembali honor senilai 20 juta untuk sebuah acara di Sulawesi Tenggara yang diyakini Marissa dibatalkan oleh pihak Titin sendiri. Di laporan kedua, Marissa menjerat Titin dengan undang-undang ITE lantaran meneror Marissa dengan media sosial dan elektronik. Ia seolah tak gentar jika Titin dan kuasa hukumnya melaporkan balik Marissa lantaran belum mengembalikan honor atas acara yang gagal terselenggara. Ia yang tadi yang disampaikan, laporan pertama adalah penghinaan ya. Ia menghinda Mbak Marissa lewat media sosial, media elektronik juga gitu ya. Dan itu disampaikan secara terbuka dan itu melanggar undang-undang ITE ya, pasal 27 ayat 3, juntung pasal 45 ayat 1. Dengan hukuman penjaranya, 6 tahun, dan politik tidak ada pemerasan, dan pengancamannya 9 tahun, pengancamannya. Honor saya, angka 20 juta itu minimal ya, sebagai ibu guru. Dan itu dia minta lagi, yang dia udah kontrak sterilisan, dia udah transfer, dan 5 kali dia batalkan. Dia bilang itu uang dia. Banyak ancaman, supaya dia kembalikan. Ancaman itu kan biasa, banyak sekali. Seancang, bahkan dengan roh nenek moyangku, sesuruh bangkitkan, pergi menagi juga ada. Supaya tergerak hatinya. Siapa tahu dengan ancaman 1, dia tidak tergerak, ancaman 2 tergerak. Kan beruntung bagi saya. Tapi ternyata sampai ancaman ke 100, pernah kali enggak. Enggak goyang dia. Dengan saya, dia tidak pernah bilang, bilang tidak punya uang. Coba dia bilang, saya terenyuh hatiku. Tapi dia cuma malah nasih hati dengan ayat-ayat, dengan kebenaran pidana, jangan goyoh. Aku dirugikan sekali secara imaterial. Material juga. Aku enggak bisa terima job keluar kota dulu, selama sambil tunggu 2 minggu si Titi akan dipanggil. Kita mau kemana? Titor, yuk dong. Nama baik. Nama baik. Mbak Marissa, ini enggak pernah nipu seumur hidup. Ya, 20 tahun. Bahkan suamiku bilang, bu, if you need money, just let me know. Tapi aku bilang, ayah, this is not. This is about our family pride. Because she is a criminal. Dia kriminal, enggak mau. Tapi kan suamiku orang Sunda yang baik, misalnya gitu ya. Kalau istrinya kan rada meduro, rada kayak ampun lah, bang ya. Ya, buton lah ya. Jadi kalau misalnya dihina, diganggu rasa keadilannya. Dan tipe kami adalah mungkin dari suku tertentu emang enggak mudah menyerah. Kalau merasa benar, enggak mudah menyerah gitu. Jalanin dulu sampai titik penghabisan. Langkah Marissa seolah semakin mantap ketika mendapatkan informasi jika rivalnya saat ini ternyata juga terjerat kasus rupa di Sulawesi Tenggara. Menurut Marissa, kini status titik bahkan masuk dalam daftar pencarian orang karena tiga kasus hukum. Demi memperoleh keterangan lebih jauh, Marissa berencana terbang ke Sulawesi Tenggara dan mengecek kebenaran tentang status titik dan kasus hukumnya di Sulawesi Tenggara. Kami juga mendapat informasi bahwa di kendari Ibu Titing Saranani adalah DPO, ya, daftar pencarian orang. Jadi dia kabur atas tiga tuntutan pidana yang sudah P21, sudah bungkus artinya dalam tahap dua. Nah, begitu mau diciduk, dia kabur. Jadi di sini ternyata dia melakukan kejahatan yang sama yang membuat dia bisa diciduk di Jakarta, gitu ya. Jika dia masih terus melakukan kejahatan yang sama pada orang-orang lain. Karena tiga pidana di Sulawesi Tenggara itu terhadap tiga orang. Jadi aku orang keempat di sini. Nah, apa dia lakukan? Seperti biasa, mengancam, memeras, menjelekan-jelekan lewat media sosial yang tersebal secara rata di seluruh jaringan yang bisa diakses dengan elektronik seperti itu. Saran kami, sisi pemerintah-pemerintah, sedangkan di bawah pemerintah-pemerintah. Selain itu, orang ngelam, lalu tidak berdaya, apa aja yang mau disabat untuk jadwal-jadwal seperti itu. Sebaiknya fokus, selesaikan ini, jangan ditarik siapapun masuk ke dalam rana ini, karena di luar ada substansi sebelumnya. Karena kontennya adalah, kita pengen masalah ini, apa yang sudah dibayarkan itu, ditembalikan, diselesaikan. Yaudah, tentu kan nggak ada masalah di situ. Kenapa masih harus dibuat jadi masalah? Jika Marissa Hak dibuat geram oleh Titing Suriana hingga melaporkan ke pihak berwajib, maka kegeraman serupa juga dirasakan oleh Ibunda Rafi Ahmad Ami Kanita. Ia seolah tak terima ketika rumah tangga putra kesayangannya dengan Nagita Slavina terus mendapatkan kabar miring. Ami menganggap kabar yang tak dapat dipertanggungjawabkan tersebut bermula dari ulah para haters yang terus mengembuskan kabar tentang Rafi Ahmad. Jika Rafi tak ingin menanggapi kabar tersebut, lalu benarkah Ami Kanita justru akan melaporkan haters ke pihak berwajib. Tidak. Tidak. Tidak, sebentar aja. Tidak, lama-lama. Tidak. Tidak. Iya, namanya juga kan ya, apa namanya, apa udah sangat memasuki ranah ke, apa ya maksudnya, udah sangat fitah gitu. Jadi yaudahlah gitu kan, saya kan apapun orang tua, seorang ibu, dihina-hina gitu kan, maksudnya ya sebagai warga negara setelah ada undang-undang IT, warga negara boleh melaporkannya yaudah, saya melaporkan aja. Banyak hal lah, banyak ya, banyak lah banyak, insya Allah besok, gak tau jam berapa aja nanti penyidik kabarin saya, ya Kolda, gak tau jam berapa aja nanti penyidik kabarin saya, ya Kolda. Jadi saya juga terkejut dari kemarin media hubungi saya terus, bahwa katanya udah tersebar di medsos bahwa Raffi menunjuk saya untuk nangani perkara cerai. Saya pantai gak pernah, akhirnya tadi sekitar jam 3 siang, aku telepon si Raffi tadi pagi, baru jam 3 dia telepon aku, dia ketawa, dia bilang itu rekayasa orang, om, itu gak benar, katanya. Dari perkembangan terakhir kasus Gatot Beraja Musti, tak puas atas perlakuan yang diterima dari orang-orang perdekatnya, Gatot Beraja Musti tak diam berpangku tangan untuk menyelesaikan kasus hukumnya. Setelah hujatan bertubi-tubi dialamatkan kepadanya, sampai pasal demi pasal hukum menghadangnya. Siang kemarin diwakilkan puasa hukumnya, pihak Gatot Beraja Musti mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional Jakarta guna membawa barang bukti yang akan digunakan Gatot untuk menyeret beberapa orang yang diduga terlibat narkoma. Untuk alasan apa Gatot mendatangi BNM? Siapa saja nama-nama yang dikantongi Gatot yang akan terseret dalam kasus ini? Barang ini adalah tidak jatuh, tidak ada dengan secara tiba-tiba, tetapi ada orang yang memberikan. Tentu orang yang memberikan ini harus dicari siapa yang sebenarnya. Karena satu hal bahwa kasus ini, kasus narkoba, adalah bukan kasus yang berdiri sendiri, tetapi kasus yang selalu ada kaitannya dengan pihak lainnya. Pihak lainnya ini harus diungkap dengan secara tuntas, dan siapapun yang terlibat sekali lagi harus diusur dengan tuntas. Satu hal bahwa semua akan diungkap dengan secara tuntas. Kita tidak mungkin akan sampaikan di sini, ya jelas kami akan menyampaikan kepada lembaga penegak hukum. Kalau sudah kita sampaikan, sudah banyak nama. Saya belum tahu, kita tidak bisa mendalui penyelidikan. Saya belum tahu. Di dalam laporan kepada saya belum tahu. Kita tunggu dulu. Ya, informasi itu harus dikelola. Tidak serta merka disampaikan. Tidak serta merka menjadi alat bukti. Tidak. Ada proses. Reza yang mengaku tak tahu-menahu soal aspat yang ternyata syabu ditanggapi pihak Gatot yang tak bisa menerima alasan Reza. Dua kubu yang dahulu tak terpisahkan, kini saling silang pendapat di meja hukum. Bagaimana Emma Teyana melihat perkembangan kasus ini? Karena setelah ini terjadi semua kan simpang siur berita bermunculan, macam-macam. Saya jadi dianggap, wah segala pemakai berat, apa-apa, terus sedang itu, wah begitu banyak hal yang... Jadi gambarannya saya begitu buruk. Inna lilai wa inna lilai rojuun. Ya, saya juga tidak bisa bilang bahwa saya orang baik atau saya orang dengar atau saya tidak salah, tidak demikian juga. Namun, dalam hal ini saya benar-benar tidak tahu karena saya tidak pernah mengkonsumsi hal seperti itu dimanapun. Saya tidak pernah tahu sebelumnya juga bentuk sabu itu kayak apa, saya juga tidak pernah tahu sama sekali. Jadi, saya tidak tahu bahwa aspat itu ternyata sabu. Bagaimana dia bisa mengatakan ditipu? Klien kami jelas mengatakan bahwa dia sudah lebih dulu menggunakannya. Kalau dia merasa ditipu, mereka tidak tahu, itu kalau sekali dua kali. Tetapi kalau mereka sudah lebih dulu menggunakannya, apa itu ditipu? Alasan ditipu itu sangat tidak rasional. Alasan mereka tidak tahu juga tidak rasional. Apalagi klien kami mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan lebih dahulu. Kalau mereka masih anak kecil, saya kali lagi, kalau masih anak kecil, masih anak SD, bilang ditipu masih masuk akal. Tetapi ini kan orang sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa berpikir bagaimana mengatakan ini ditipu. Kalau mau membersihkan diri, jangan dengan cara membuat cerita yang seperti itu. Oh, saya kan hanya saksi, saya hanya saksi, dan saya kembalikan lagi kepada hukum. Apa yang diperlukan sama hukum, ya kalau memang harus dijalankan ya, dijalankan. Selama sekali tidak ada kaitan dengan mereka, saya dari kemarin-kemarin itu saya hanya menceritakan tentang apa yang saya alami. Jadi untuk kesananya saya tidak mau terlibat terlalu jauh, karena saya memang tidak ada di masalah yang itu. Masa pacaran cukup lama, Yudi Syara dan Ciko Hakim dikabarkan putus. Harapan untuk melihat pasangan ini berjalan bersama menuju pelaminan pun, pupus sudah. Ketika isyaratkan dasnya hubungan Yudi dan Ciko tersirat di akun Instagram milik mereka. Semoga kita bisa tetap bersirat-sirat rahim dengan baik ya, eh Ciko Hakim. Walaupun sudah tidak sama-sama lagi, matuh ke world. Demikian, Yudi mengomentari pernyataan Ciko di akun sosmed sebelumnya. Seperti abacuran hati keduanya, Pasca dikabarkan tak lagi bersalah. Pasca ditangkap karena kasus narkoba, 6 Juni 2016 lalu di kediamannya, Restusi Nagas yang kemarin menjalani sidang perdananya di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Datang ke PN Jaksel sekitar pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, restu menunggu waktu persidangan di ruang tahanan khusus. Ia memasuki ruang sidang dengan mengenakan baju tahanan merah bernomor 28 dan menjalani proses sidang yang berjalan cukup singkat hari itu. Artis yang mengawali karirnya di model itu berharap bisa menjalani proses rehabilitasi ke depan. Jangan lupa untuk menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati